Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling utama Mari kita perniakan Puji dan tersyukur Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Mesti dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangkaian Lomba dan ciri Satu populer kita kirimkan Salawat serta salam Kepada Nabi dunia kita Nabi Muhammad Nabi yang membawa kita Dari alam gelap berita ke alam rencana Seperti yang kita rasakan saat ini Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan satu pidato Yang bertemang Semangan positif Menyambut buah suci Muhammadan Dan membangun generasi yang religius Dan berkarat Bulan Muhammadan Ialah bulan yang panjang berkat Berbagai amalan yang dilakukan Akan berlipat ganda Dewan Juli yang saya hormati Dan teman-teman Yang insya Allah Dimahiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga amalan Menyambut bulan suci Ramadan Yang dianjurkan Bagi dah Rasulullah s.a.w.a.w. Yang pertama Tapi ialah saling memaafkan antara sesama Saling memaafkan antara sesama adalah salah satu amalan Menyambut bulan suci Ramadan yang sering dilakukan Karena bulan Ramadan ialah bulan yang penuh berkah dan suci Sudah selayaknya umat muslim dan muslimah Membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan Sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat surat 178 Ya ayuhal lazina amanu Kutip ala kisah sufil kakal Al-hurru bil-hurri Wal-abdu bil-abdi Wal-unsa bil-unsa Faman ufiya lahu ahihi syai'un fatiba'un bil-ma'ruf Wada'un ilaihi bi-isani Zalika takfifirum rabbikum muhammatun Faman i'tadah ba'da zalika falahum tazabun alim Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya Hendaklah yang memberi maaf mengikuti dengan cara yang baik Dan hendaklah yang diberi maaf membayar kepada yang membaikan maaf Sesudahan baik pulang Bagi siapa yang pulang poibata sesudah itu Maka baginya stiksa yang sangat beri Yang kedua ialah ziarah kubur Ziarah kepada pelarga kerabat-kerabat yang telah mengharap bersama pencipta Mendaakan mereka agar diterima di sisi Allah SWT Ini juga bisa menjadi amalan baik yang mendaakan Paginda Rasulullah SAW mengajikan umatnya untuk berziarah kubur Agar senantiasa ingat kepada kematian Ziarah kubur menunjukkan Islam hanya salah satu saranam Agar umat muslim dan muslimah mengingat kepada kematian Ziarah kubur mengingatkan perziarah bahwa hidup tidak kekal dan mengingat hari akhir Yang ketiga ialah berperbanyak zikir dan doa Zikir dan doa menjadi dua istiabatir Agar umat Islam yang melaporkannya Setiap dengan kedatangan pulang suci Ramadhan Makna yang paling utama ialah mengingat Allah SWT Sesuai Quran Surat Al-Munafikun Ayat 9 Wahai orang-orang yang mengingat Janganlah sampai hata dan anak-anakmu Melayakan kalian dari berzikir kepada Allah SWT Bagi siapa yang melakukan hal ini Maka mereka akan berhubung Dewan juri yang saya hormati Dan teman-teman yang insyaAllah dihormati oleh Allah SWT Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Mohon dimaafkan dan terima kasih Bila ayah bisa dilihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh